ya guys kembali lagi bersama dengan DR di channel kesayanganmu di video ini kita akan membahas sebuah laptop lagi ya lagi laptopnya tapi laptop yang lain dari yang biasanya bukan laptop umum tapi ini laptop yang didesain secara khusus laptop yang diproduksi secara terbatas limited edition laptop yang dirancang dan didesain secara spesial secara bertemakan otomotif bertemakan sport bertemakan speed bertemakan eksklusif look segala macam ini dia Acerbook RS bekerjasama dengan Porsche design jadinya Acerbook RS Porsche design jadi Acerbook RS Porsche design ini secara spesifikasi hardware nggak tinggi-tinggi banget tapi secara build quality dan material desainnya mahal banget bagus banget bayangin aja covernya ini atasnya terbuat dari serat karbon kemudian bodinya pakai bahan metal kemudian layarnya ah udahlah pokoknya kamu lihat aja ya jangan banyak bacot sayangnya Oke ini dia Acerbook RS Porsche design langsung kita buka das ekstra semua kita dulu dong di boxnya nih tampilannya kayak begitu aja di uh oke di sini terusannya Acer kartu logo Acer Oke kita langsung buka aja sep teng-teng oke di sini ada kayak kartu nama coba eh nih tulisannya Porsche design Acer kita lihat Oh ini cuman kartu identitas aja kartu identitas si produk ini bukan kayak kartu langganan VIP atau langganan apa gitu bukannya dan India laptopnya nih keren banget kan ih ih mantap kita taruh dulu di sini nanti kita bahas lebih lanjut lagi sekarang kita lihat ke dalam boxnya ada apa aja Oke ini ada apa ya Oke ini kayak tasnya ya kita taruh dulu deh kita bahas lebih lanjut aja sih boxnya ini Oke bener nih kayak tas pelindung si laptop ini Oke sekarang kita lihat lagi dalamnya ada ada apa lagi Oke di dalamnya ada 1234 ada empat box pada di box yang paling gede dulu ya Hei ini ada apa nih di sini ada isi di sini juga ada isi lagi Oke ini kayak nih buku quickstart guide nih semacam itu ya tuh di sini ada kayak buku-buku kecil nih porsi design di sini juga ada nih dan ini juga dapat dapet brosur dan disini baru nih ada Acerbook RS porsi design quickstart guide hmm mantap dalamnya ini ada apa lagi sih tak ini kayak dompet deh ini kan tadi tasnya udah dan ini dompet nih Porsche design Acer coba kita lihat penasaran iya loh dompet loh beli laptop dapet dompet Porsche design dan coba Hai wih baunya bau kulit-kulit asli guys kalau kamu suka masuk ke butik-butik yang mahal yang brand-brand bermerek itu pakaian nah ini baunya identik itu nih bau mahal terlihat ya Oke tas dompetnya kayak gitu simpel sih cuman kotak gitu doang cuman kayaknya looks banget dari materialnya aja udah berasa banget dipegang nih box berikutnya box yang paling kecil hei hei dikasih mouse mouse-nya keren banget tuh tipis pipih dan desainnya pakai ada karbon-karbon juga ih gila keren sih keren sih sepaket eh beli laptop dapet ih gila ini ya puterannya nih ih leks banget loh sayangnya nih guys laptop ini udah nggak dijual lagi udah abis produksi cuman sedikit dan ini sih keberuntungan nih dapet satu biji kamu telat sih Oke kita lihat ke box berikutnya Oke disini ada kayak buat kecar ke laptopnya ya ya ini buat ngecas juga ada adapternya ada kabel ke listrik dan buat nyolok ke si laptopnya Oke udah nggak ada apa-apa lagi kayaknya kita langsung bahas ke si laptopnya ya sebentar saya barisin dulu ya guys ya Nah sekarang kita bahas satu aksesoris lagi yang belum kita buka yang merupakan kayaknya ini adalah buat sampulnya si laptop ini buat covernya buat pelindungnya kayak tas gitu kita lihat ya ini Oke itu benarkan buat dimasukin ini aja di design dengan sangat bagus banget materialnya coba masih bau kulit juga sama main tadi kulitnya kulit asli bau butik mahal kita cobain ya Oh iya masih seret nih seoke mantap dan ini tinggal di tempel begini Oke mantap eh kebalik kayaknya begini ya ya begitulah kira-kira ya Nah sekarang kita bahas ke laptopnya si Acerbook RS Porsche design ini nih kalau bisa lihat nih guys di bagian atas ini dilapisin pakai serat karbon lihat ih gila bener dan bodinya ini terbuat dari metal wis jadi kalau saya mau pegang nih karena ini ruangan beras ini dingin banget dan kelihatan di sini ada logonya Porsche design keren banget ya bener-bener deh di sini juga ada logonya Acer nih dan di bagian sini kita bisa lihat tuh ada port buat ke listrik dan sini port SDM I port USB type-A dan ada port type-c sudah Thunderbolt nih Oke dan di bagian sebelah kanan ini terdapat jack audio port USB type-A dan ini lampu indikator baterai dan ini adalah Kensington lock Oke dan di bagian belakang ini terdapat ventilasi untuk mengeluarkan hawa panas keluar dan di bagian sini ada logokan buat ngebuka si laptopnya nih dan di bagian belakang ini terdapat ventilasi juga untuk mengeluarkan hawa panas dan speakernya ada di ujung sini guys dan ini udah DTS loh tuh mantep bener Oke kita langsung buka aja sep hmm gila keren jadi laptop Acer Book RS Porsche design ini enggak gede-gede banget sih ya kayak laptop agak mini gitu enggak gede-gede banget dan juga enggak terlalu berat banget enteng cuman materialnya itu berasa mewah banget di tangan dan kelihatan nih sep Oke kita langsung nyalain aja tombol power jepret tuh langsung Acer Porsche design gila keren tuh langsung masuk ke Windows login dan udah masuk ke halaman yang Windows kita pakai kontras display-nya yang lebih terang ya betesnya supaya di kamera juga jelas dan ini volumenya juga udah paling keras Oke jadi si Acer Book RS Porsche design ini menggunakan prosesor dari Intel Core i5-1135G7 kemudian grafik kartunya menggunakan Nvidia GeForce MX350 kemudian dia layarnya ini 14 inch dan dia udah touchscreen loh nih tuh kita buka misalkan browser ini udah touchscreen banget jadi mau mengoperasikan si laptop ini pakai keyboard bisa langsung touch di screen bisa keren banget kemudian layarnya ini 1920x1080 pixel full HD dengan menggunakan layar jenis LCD memori-nya menggunakan 8 GB storage-nya 512 GB dan menggunakan OS Windows 10 dan keyboardnya ini ada backlightnya nah jadi kalau kamu pakai di malam hari itu bisa dengan jelas dan ini kalau dibuat ngetik-ngetik gitu enak banget itu ya kita buka notepad halo apa kabar enak loh buat ngetik kayak mantep banget nggak ada salahnya gitu kayaknya kan kadang kalau ngetik kan kadang suka kebawa salah itu nggak tahu tuh faktor apa sih ngetik kok kebawa salah tapi keyboardnya enak banget Halo apa kabar lagi dimana tuh dan lagi ngapain tuh enak ngetiknya terus disini mousepadnya ada sensor fingerprintnya nih oke mantap dan ini trackpadnya berasa kayak crispy gitu ya ceklik 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 gitu enak sih nah sekarang kita coba browsing misalkan ke buka Google atau kita buka detik.com deh situs berita mudah-mudahan enggak banyak iklannya nih ya oke ini tuh kan mulai iklan menumpuk-numpuk disini nih nih kita bisa ngebrowsing bisa lihat artikel-artikel dengan nyaman kita coba kita klik disini cek syarat naik kereta jadak jauh selama mudik oke tuh mantap coba kita buka YouTube sekalian kita tes si speaker nya kayak gimana ya Nah sekarang kita coba nih buka YouTube buka trailernya dari film Fast and Furious kita lihat di sini kita set ke 1080p aja dan kita full screen dan polumenya kita maksimalin udah 100 kayak begini speakernya imut-imut juga ya hmm pikirnya enggak begitu kencang enggak begitu lantang sih speakernya ada di bawah dan kayak ada sedikit mendem kurang keluar sih berasa speakernya Oke mungkin ini karena terlalu kecil ya si laptopnya soalnya laptopnya rada-rada agak mini layarnya cuma 14 inch ya menurut saya laptop ini sih memang layak untuk di koleksi bagi orang tertentu bukan dipakai untuk apa ya yang kerja bener-bener kayak kerja seharian dari pagi sampai malam bukan begitu nih tipe-tipe laptop yang dipakai buat misalkan kafe ngecek-ngecek email terus buka-buka YouTube sambil lihat barengan sama teman terus buka apapun lah yang santai-santai gitu bukan kerja yang berat-berat dan kalau dibawa juga ini bikin gaya banget apalagi desainnya enggak umum dan apa ya bikin kita merasa prestis aja bawa laptop seperti ini so gitu aja mengenai laptop dari eserbook RS Porsche design ini ah ya laptop ini nggak bisa dibeli sih karena udah termu udah abis dan edisi terbatas ya buat kamu nambah wawasan aja Oke jangan lupa subscribe ya bagi yang belum dan aktifin loncengnya supaya bisa tahu kalau ada video baru dari channel ini dan jangan lupa follow Instagram biar kom untuk melihat perumahan gadget terkini lainnya sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati